Pemirsa hari ini tepat tanggal 24 September, Indonesia memperingati Hari Tani Nasional. Namun ironinya meskipun diperingati setiap tahun, Hari Tani Nasional menjadi kurang berarti. Berbagai macam masalah mencerat petani dalam menjalankan roda perekonomiannya. Untuk itulah pemerintah perlu mengawasi setiap subsidi dan bantuan alat pertanian yang diberikan sehingga bisa sampai ke petani yang benar-benar membutuhkan. Setiap tanggal 24 September, Indonesia memperingati Hari Tani Nasional. Tanggal ini harusnya menjadi momen spesial bagi seluruh petani yang ada di Nusantara. Namun ironinya, meskipun diperingati setiap tahun, Hari Tani Nasional menjadi kurang berarti jika melihat kondisi kehidupan para petani yang masih jauh dari kata sejahtera. Berbagai macam masalah mencerat petani dalam menjalankan roda perekonomiannya seperti yang dialami oleh Saiful Bahri, petani dari desa Telaga Sari Karawang, Jawa Barat ini. Mengeluhkan mahalnya biaya produksi yang dikeluarkan untuk menanam padi. Kalau benih sih kadang-kadang saya mah ini sendiri gitu Pak. Jadi bikin sendiri. Jadi kalau beli soalnya mahal. Kadang-kadang dari bantuan juga ada sih bantuan, tapi kita mesti nebus juga, mesti bayar juga. Nah kalau pupuk ya kadang-kadang kena mahal juga posisi kadang-kadang pas giliran dibutuhkan, itu pupuk langka. Permasalahan Saiful Bahri dijawab pemerintah Indonesia dengan pemberian subsidi. Melalui Kementerian Pertanian, subsidi disebar untuk seluruh petani di Nusantara. Ada subsidi input, ada subsidi output. Inputnya adalah pupuk, benih, dan seterusnya. Juga ada bantuan pemerintah, alat mesin pertanian. Outputnya adalah ada rastra. Kita subsidi di sana, kurang lebih 18 triliun. Namun niat baik pemerintah ternyata tidak sepenuhnya bisa dinikmati para petani. Beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab justru memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan pribadi. Tapi ya selama ini, ya saya nggak pernah dapet itu Pak. Nggak pernah dapet bantuan-bantuan? Iya, kayak traktor aja saya masih tetap bayar ya kalau hitungan per hektare itu 1 juta gitu. Jadi 1 hektare res, 1 juta. 1 juta? Iya. Kalau, 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 kalau petanima itu berat keing itu. Selama biaya produksi yang mahal tidak sebanding dengan hasil panen yang didapat, maka kata sejahtera hanyalah sebuah mimpi yang tidak akan pernah menjadi kenyataan bagi para petani. Untuk itulah pemerintah perlu mengawasi setiap subsidi dan bantuan alat pertanian yang diberikan, sehingga bisa sampai ke petani yang benar-benar membutuhkan. Tim Liputan MNC Media melaporkan.